Pembali lagi di Pagi Pagi Pasti. Happy. Eh, kenapa itu? Aman, itu ilmu gue yang gue keluarin. Oke, kita masih bersama dengan Mba Ega Wigwig. Wek, 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 wek. Salahmu tuh, wek, wek. Wek, 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 wek. Yang konon kabarnya yang dulu pernah menjadi seorang mohon maaf kupu-kupu malam dan akhirnya sudah berhenti karena sudah mendapatkan hidayah. Amin. Suami kamu kata direbut pelakor? Iya. Gimana? Sahabat kamu sendiri? Sahabat sendiri satu kerjaan satu kosan dulu. Oh satu kosan bahkan? Satu kosan dulu waktu kita kerja bareng. Kok bisa direbut? Nah itulah yang saya anehkan. Teman-makan-teman ya? Teman-makan teman. Teman-makan teman ya? Benar. Kamu biasa bareng-bareng sama teman kamu satu kosan, makan, tidur, mandi bareng istilahnya tiba-tiba suami sah kamu diambil. Diambil sama kamu. Berarti udah tahu tuh kepribadian suami sah kamu seperti apa. Ya, karena saya setiap hari curhat sama dia. Dia ngelihat saya selalu ya artinya suami saya tuh baik sebenarnya. Mantan suami sekarang. Mantan suami saya tuh. Oh sudah pisah jadinya ya? Sudah, sudah curah ya. Karena masalah pelakor ini anehnya pisah. Tiga pelakor ini, saya sih pertama teman saya bilang tuh, saya lihat suami kamu dimana sama teman kamu. Si A namanya. Awalnya kamu meyakinkan kalau dia itu ada hubungan apa enggak? Dan kamu pertama kali tahunya dari mana? Teman-teman pada ngomong. Oh orang-orang sekitar yang cerita. Iya orang-orang sekitar berarti. Intinya akhirnya kamu cerai abis itu ya? Enggak. Aku kalau enggak ngelihat mata sendiri aku enggak mau cerai. Enggak percaya. Akhirnya tahunya itu sahabat kamu sendiri. Nah saya lihat di cafe dia berdua sama-sama. Kamu labrak? Itu baru saya labrak. Kan di cafe siapa tahu cuma makan atau ngobrol. Udah enggak ada sayangnya programnya. Enggak. Pas gitu saya pas disitu. Pas disitu saya bilang kamu milih siapa saya siapa dia. Karena saya udah ngedenger terlalu banyak. Dia bilang dia milihnya dia. Oh jadi mereka mesra-mesraan di labrak. Terus suami kamu malah milih sewa itu. Malah milih dia. Udah masalah lu lah ya. Iya. Oke intinya sekarang sudah sama suami yang sekarang ya? Dicerai juga. Oh cerai-cerai juga. Cerai lewat SMS katanya. Lewat SMS. Oh maaf berarti ada tiga ya. Yang pertama kan yang pergi. Kedua ini yang pelakor. Yang terakhir yang ketiga. Sudah sukses aja buat karir kamu. Amin. Ya mudah-mudahan pembelajaran. Pembelajaran dalam hidup kamu bisa jadi. Ya benar. Ya pembelajaran di hari kemudian ya. Mungkin wakilnya sendiri dulu. Apa tuh? Tapi aku sendiri udah punya istri mohon maaf pak. Alhamdulillah. Seseorang yang pernah jadi kupu-kupu malam atau wanita panggilan tuh menebus dosanya bagaimana? Cukup dengan bertobat. Bertobat ya. Meninggalkan itu. Hindari hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian. Tidak ada niatan untuk balik lagi. Nah. Itu cukup bertobat. Tiga hal itu ya? Iya. Oke yaudah pemirsa. Setelah ini ada sebuah atraksi yang menegangkan. Ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Sekiranya. Hampir semua orang yang ada di dunia ini pastinya menyukai hiburan. Entah hanya untuk segedar menghilangkan rasa bosan dan penat. Ataupun juga sebagai hobi yang memang menggemar hiburan. Tidak bisa dipungkiri juga salah satu hiburan yang paling banyak disukai di dunia adalah sulat. Ya. Sulat memiliki sensasi tersendiri yang mampu membuka siapapun yang melihatnya karena aksi yang dilakukan oleh pesulat itu sendiri. Salah satu pesulat Indonesia yang selalu membuka penonton yaitu Michael Wong. Pria yang sudah menyukai dunia sulat sejak duduk di bangku sekolah dasar ini memilih genre klasik komedi sebagai jati dirinya. Dirinya juga dikenal sebagai pesulat pertama di Indonesia yang memakai sarana balon dalam salah satu aksinya. Bukan sembarang balon, Michael bisa masuk ke dalam balon raksasa tanpa merasa kesulitan sama sekali. Aksinya tersebut sering disebut juga dengan Man in Balloon. Penasaran seperti apa aksi-aksi Michael Wong? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wah, masuk ke dalam balon. Michael Wong, silahkan dulu Michael. Bisa musik man? Music, music... Ouah... Well, Maaf! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton